Nah, ini salah satunya kenapa saya ajak Rudi Salim? Supaya ini pemusaha, ya Rudi Salim kan dia sebagai anggota dan pemusaha Kenapa saya ajak Rudi Salim? Supaya pemusaha-pemusaha yang lain itu tergerak hatinya Tergerak hatinya untuk melihat sepak bola itu, sepak bola Indonesia itu sekarang sudah maju Terima kasih telah menonton Jadi ada perubahan patient saya juga, tapi ketemu Rudi Salim tadi kita mau mencoba ini untuk di tahun cepat Ketemu Pak Yuni, kita ngobrol, yakin istrinya juga atas izin Allah jadinya Ya, itu kan, bisa langsung berjalan Apakah sudah kita mau pergi perlihatan saya di Youtube? Apakah nanti kan nama baru ini kan berikan di sana? Ya, setempat-setempat, kita sih sudah komunikasi juga bersama Pak Ketung, Pak Iwan Gule sudah Atau Pak Iwan Gule sudah menurut saya, Pak Ketung, Pak Ketung, Pak Ketung, Pak Ketung Tapi karena beliau-beliau sedangkan di Indonesia, dia akan mencoba, mungkin nanti setelah dia akan mencoba Ya, kita juga akan mencoba juga Ada target, ada target rekrutan pemain sampai kapan nanti? Rekrutan pemain mungkin bisa dipanyakan tentang Pak Hamzah Bagaimana? Apakah rekrutan ini, rekrutan sudah bisa dibuka nih? Rekrutan sudah mulai di hari Senin kemarin Tapi terbentuk di Jawa Tugok Selanjutnya di Jawa Tugok, sudah dikondisi dan keluar Dan seleksi perayangan itu untuk keseluruhan yang di luar Jawa Tugok itu tanggal 6 Terima kasih juga kita akan buat daerah Kilpon untuk mencari bidik-bidik Kita yang datang di Jawa Tugok Ya, kalau Nagita selanjutnya sendiri, saya mau memberitahu anak dia apa dia Kalau di Karmita ini, dia pun kan tidak harus dibola, tapi dia pasti akan dibola Nah, ini kita masih ada pembicaraan di Jawa Tugok Kita masih lompat dulu Karena kan, ini kan mau ada bulan kuasa dulu Habis kuasa kan masih ada liburan luarang dulu Maksudnya, ada hal liburan dulu Jadi, ini masih kita miskisi Kenapa terkait ke Jawa Tugok, kadang-kadang akan di Jawa Tugok Karena sepak bola itu lebih terakhir untuk Indonesia dan untuk dunia Tapi, cita-cita saya ingkirkan di Jawa Tugok, kadang-kadang Sekarangnya saya lompat segini juga Mungkin juga saya gak pernah jadi akhir kan Jadi, disini kita mencoba mencari bidik-bidik baru Ini salah satu kontribusi saya juga kepada Indonesia dan negara Yang di luar pekerjaan saya sebagai artis lah, ataupun yang trainer Tapi, yang saya punya sekarang Saya coba dilengatikan untuk mencari bidik-bidik baru Saya juga samarut di seluruh semua untuk membuat SSJ Yang kita harus membuat di prostitutur setak bola Yang memang bisa melahirkan Jawa Tugok yang baru Yang muda Bisa hanya untuk menulis saja tapi bisa kita kirim keluar Kita gak perlu takut apa-apa kalau kita memang niatnya benar Kita niatnya benar Kita juga berusaha punyurisian bagus Saya juga soal juga kepada senior-senior Pemilik klub, beberapa pemilik klub SSJ juga, saya sampaikan juga Keinginan saya juga bukan cuma in-tentran Tapi, kita mau melebur juga bersama SSJ Melebur bersama tim-tim, semua tim Bukan itu tentra aja bukan ada juga satu aja Juga dua, juga tiga, sampai semuanya Kita mau melebur untuk memajukan bersama-sama Kalau luar kan itu kayak gitu ya teman-teman Teman-teman anggis sahaya atau pemusaha Nah, saya ajak Brodi Salim Sumpah ya, ini pengusaha Ya, Brodi Salim kan dia sebagai anggota dan pemusaha Tapi saya ajak Brodi Salim Sumpah ya, pemusaha-pemusaha yang lain itu Tergerak hatinya Tergerak hatinya untuk Untuk terlihat sepak bola itu Sepak bola Indonesia itu Sekarang sudah maju Karena ada Mas Ketan Mas Ketan juga Ada juga Ada juga Bali United yang kemarin IPO Jadi Saya ajak salah satu sosok pemusaha muda Supaya pemusaha-pemusaha yang lain Juga bisa Bisa input Bisa Bisa masuk Bisa gabung Bisa memberikan tombol ini juga Untuk bersama-sama Lalu 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 Wah Kalau Lalu Lalu Mereka Semuanya Dan Nanti kepada Menurut Kepada Melitari Kepada Coach Nanti mereka memang Kita bukan tim yang mau hampur-hampurkan uang Enggak Kita memang sesuai dengan dataran yang paling-paling bijak sana Karena kita bukan pengen jadi satu tim Karena beli pemain langsung kita Kita memang pengen bener-bener Semua judul panjang buat Bagaimana Bagaimana Buna Mala Kata Menteri Semuanya, semuanya tidak ada yang mudah, memang semuanya dikelajari dulu, dari semua ini juga yang saya jalani, yang Rudy Salim, dia pemusaha mobil, pasti burunya juga dia, dua mobilnya juga bukan Lamborghini, dua mobilnya juga dulu mobil ketengang, tapi kadang berjalannya waktu, pengalamannya dia, jadi pengusaha yang hebat. Dulu mungkin Pak Bangmur juga, bukan, ya masih dulu sebelum jadi pelatih, ngapain dulu, pemain nasional dulu, dari pemain amatir sampai pemain nasional, legendaris sehingga menjadi coach, itu kan semuanya berproses, kita semuanya jalanin prosesnya, nikmati prosesnya, nanti kita dijalanin bentar, kita punya visi-visi yang positif. Kalau di Solo kan pembagian KSA kan 50% dan Aga Tohet kan 20%, kalau di sini, kalau di saling dengan anaknya itu berapa misalnya berapa persen, di tahun 2020. Ya, nanti aja itu sih ya, itu, mirip-mirip loh ya, mirip-mirip, bareng-bareng. Ya, bolehlah, bukan aja ke anak saya aja, tapi itu semua, kita jangan kasih dulu. Terima kasih.